Hai saya berada di pelaku MKM namanya pasti tahu nih ini produknya sebenarnya ini contoh produknya tuh dan saya mau ngobrol sama pelakunya nah pelaku atau ownernya yuk sini eh ini rumah produksinya ya Mbak ya dengan Mbak siapa namanya saya Risa Nama Firo Oke saya Dewi Masita Dewi Masita nah Mbak ini kita cerita dikit yuk ini tentang eh pasti tahu nih apa nih sebenernya kalau pasti tahu jadi tapi bahan-bahannya itu karena memanfaatkan sisa bahan dari pembuatan tahu karena sisanya tuh biasanya orang buang aja kekirin-kirin banget akan memanfaatkan jadi paksit tahu tuh diri perfect card jadi paksit tahu Oh ada berapa varian ini varian 7 ini ada ada original DBQ janggung manis janggung bakar keju balado dan boncabe keju balado dan boncabe iya oh ini ya pasti tahu harganya gimana harganya mulai dari 8000 untuk masing-masing ini beratnya 150 gram itu bisa ditemukan harga 8000 sampai harga Rp60.000 itu untuk yang kemasan satu kilo untuk itu pemasarannya gimana sih kalau ada tribuner yang mau beli caranya gimana kalau pemasarannya kami e-commerce itu Tokopedia dan Shopee kalau sosial media Instagram Facebook dan PA Oh Instagram atau datang langsung ke rumah produksi pasti tahu oke nah kalian ini kan anak fakultas kedokteran ya tentu menghasilkan produk itu ada nggak ini ya apa namanya itu eh manfaatnya untuk kesehatan bisa menurunkan penyakit kardiofaskular bahan apa yang ada di itu bisa menurunkan karena kita melihatkan semua yang ada di kedele kan jadi walaupun kedelenya itu udah dibuat sebagian dari tahu tapi masih ada kandungan gizinya di kedele itu pasti ada kandungan gizinya tapi juga menggunakan bahan-bahan seperti telur bawang putih terus bahan-bahan layak berprotein juga itulah kandungan-kandungan yang terdapat dalam bahan itulah yang bisa untuk kesehatan ya apa aja tadi ada kedelenya yang untuk kesehatannya ada mineralnya ada proteinnya efek yang didapetin dari tubuh kayak tadi menurunkan apa tadi oh jadi ini bukan cuma sekedar cemilan ya jadi selain kita dapat eh renyah dari murah meriah mewah dan yang pasti yang beda sama pangsit lain kami tuh punya tiga varian rasa yang rasa yang paling sering diberi sih yang membakar sama rasa babesiu oke nah untuk teksturnya sendiri pas ini tahunya pangsit yang dari bahan dasar ampas tahu ini dengan pangsit biasa ada perbedaannya kalau pangsit biasa itu biasanya dia lebih padat kan ya lebih badat terus lebih besar tapi karena kami buatnya itu untuk cemilan gitu jadi kami buatnya tuh lebih tipis sebenarnya dan pas juga kalau kita mau makan mau makinnya juga kita akan Sub indo by broth3rmax